Apa bener belut yang punya motif jerapa ini punya dua mulut? Hah? Seriusan? Ayo guys kita amati makhluk yang super duper unik lagi Kenalin ini belut morai Belut ini suka berburu di malam hari dan malas-malasan di siang hari Dia punya penglihatan yang buruk Makanya dia mengandalkan penciuman buat memangsa Kebanyakan belut morai punya gigi tajam seperti pecahan kaca Tapi beberapa punya gigi tumpul yang digunakan untuk mempecah cangkang invertebrata Sekarang aku mau bedah buat liat mulutnya yang katanya ada dua Oh iya tadi pas perjalanan beli belut Aku liat billboard yang ada tulisannya Belanja dapet lumba-lumba Oh di Bali bisa liat lumba-lumba terus belanja oleh-oleh juga gratis lumba-lumba Sumpah bikin penasaran Kamu yang lagi ada di Bali atau rencana liburan ke Bali Kamu harus banget mampir ke tempat oleh-oleh yang lagi viral Soalnya disana lagi ada pesta belanja Dan kamu bisa dapetin lumba-lumba gratis Yuk buruan kesana Mulutnya udah aku bedah nih guys Terus mulutnya mana? Katanya ada dua Jadi bener morai ini punya dua mulut atau rahang Rahang pertama ada di bagian depan Dan yang kedua ada di tenggorokan Yang di tenggorokan ini juga ada giginya Rahang yang kedua ini bisa mendorong ke depan Menangkap dan menyeret mangsa Kedalam sistem pencerahan Makanya dia bisa makan mangsa yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya Ini aku udah coba ambil rahangnya yang ada di tenggorokan Tapi bener-bener susah banget Yaudah next amati apa lagi